Ahai, sudah diprediksi menantu Luhut bakal jabat Pangkostrat Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menetapkan Majen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat mengisi pos yang telah ditinggalkan selama 2 bulan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kasat saat ini sesungguhnya sudah diprediksi banyak orang Bukan apa-apa, posisi jabatan strategis di lingkungan tentara nasional Indonesia khususnya TNI Angkatan Darat dalam hal ini memang akan dipercayakan kepada Jenderal-Jenderal yang secara rekam jejak pernah berada di lingkungan istana Menjabat posisi strategis di lingkungan istana artinya yang bersangkutan telah disiapkan untuk menjabat posisi-posisi strategis selanjutnya Pun demikian dengan Majen TNI Maruli Simanjuntak yang pernah menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres selama 2 tahun yakni periode 2018 hingga 2020 Lebih kuat lagi dan semua orang pun tahu bahwa Majen Maruli tidak lain adalah menantu dari Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Sar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat ini Posisi sentral Jenderal Purnawirawan LBP sudah tidak diragukan lagi dalam pemerintahan saat ini Ia bak konduktor dari segala orkestra penyelesaian masalah ruwet yang melanda bangsa ini termasuk penanganan COVID-19 yang dipercayakan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepadanya Tidak salah juga bila Opung yang lulusan terbaik Akabri tahun 1970 ini punya pengaruh sangat besar Secara langsung maupun tidak langsung atas terpilihnya Majen Maruli menjadi Pangkostrat Dengan menjadi Pangkostrat, Majen Maruli Simanjuntak akan mendapatkan pangkat satu tingkat lebih tinggi yakni Letnan Jenderal TNI ini Tentu ini adalah modal besar baginya kelak untuk bertarung ke jenjang yang lebih tinggi lagi menjadi kasat atau bahkan hingga ke posisi Panglima TNI Lalu, bagaimana sebenarnya jenjang karir yang telah dilalui oleh Jenderal Maruli selama menjadi perwira TNI Angkatan Darat? Mengutip berbagai sumber, Majen TNI Maruli Simanjuntak kelahiran 27 Februari 1970 merupakan lulusan Akademi Militer atau AKMIL tahun 1992 Putra Batak ini berpengalaman di jajaran Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra Jabatan sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra diraihnya tahun 2002 atau 10 tahun setelah ia mengabdi di TNI Angkatan Darat Setelah itu, ia dipercaya menjabat sebagai perwira bantuan Madya Operasi Kopassus tahun 2005 hingga 2008 Masih di Kopassus, Maruli Simanjuntak kemudian menjabat Komandan Batalion 21 Grup 2 Sandi Yuda tahun 2008 hingga tahun 2009 Setelah itu, ia menjabat sebagai Komandan Sekolah Komando Pusdik Pasus tahun 2009 hingga 2010 Pada tahun 2010 hingga 2013, ia menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 para Komando yang dilanjutkan menjabat sebagai Komandan Grup 2 Sandi Yuda tahun 2013 hingga tahun 2014 Masih di lingkungan Komando Barat Merah, Maruli menjabat sebagai Asisten Operasi Danjen Kopassus tahun 2014 Setelah itu, suami dari Paulina Panjaitan ini mendapat penugasan ke lingkungan istana dengan menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres tahun 2014 hingga 2016 Jenjang jabatan yang diembannya selanjutnya adalah sebagai Komandan Korem 074 Waras Tratama di Surakarta tahun 2016 hingga 2017 Dengan menjabat sebagai Danrem di bawah Naungan Kodam 4 di Ponogoro dan membawahi wilayah seputar keresidenan Surakarta Yang notabene adalah daerah kelahiran Presiden Jokowi Dapat diduga bila Kolonel Maruli Suman Juntak saat itu memang sedang dipercaya bertugas di wilayah orang nomor 1 di Indonesia ini Rekam jejak ini dapat disandingkan dengan jabatan yang pernah diemban mantan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto sebagai Komandan Lanud Adi Sumar Mosolo Atau Kapolri Jeneral Polisi Listio Sigit Prabowo yang pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Surakarta Dari Surakarta, Maruli kembali ke Jakarta, tepatnya kembali lagi ke Pas Pampres dengan menjabat sebagai Wadan Pas Pampres tahun 2017 hingga 2018 Jabatan promosi ini menjadikannya naik pangkat menjadi Bintang 1 Di tahun 2018 ia kembali lagi ke Jawa Tengah dengan menjabat sebagai Kepala Stap Komando Daerah Militer atau Kas Dam 4 di Ponogoro Masih di tahun 2018 promosi naik ke Bintang 2 pun diraihnya saat kembali lagi ke lingkungan istana dengan menjabat sebagai Komandan Pas Pampres selama 2 tahun hingga tahun 2020 Usai menjabat dan Pas Pampres, Majen Maruli Simanjuntak mendapat kepercayaan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana selama 2 tahun hingga awal tahun 2022 ini Dan yang terbaru melalui keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep-66-1-2022 tentang pemberhentian dari dan pangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Tanggal 21 Januari 2022, Majen TNI Maruli Simanjuntak ditetapkan sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad Menurut pengamat militer Susaning Tias Kertopati atau Akrab dipanggil Nuning Majen TNI Maruli Simanjuntak merupakan sosok yang cerdas, akademik, kerendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik Pengangkatan Majen Maruli sebagai Pangkostrad ujar Nuning pas sebagai kapabilitasnya Bahkan ia mengaku heran apabila ada orang yang menghubung-hubungkan penetapan ini dengan hal-hal yang tidak semestinya Seperti posisi Jenderal Maruli yang merupakan menantu dari Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Dikatakan Nuning, bila ada menantu Jenderal naik pangkat pasti akan heboh Padahal ujarnya harusnya dilihat juga kemampuan yang bersangkutan Mantan anggota Komisi 1 DPR itu menyebut Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pangkostrad yang baru Letjen TNI Maruli Simanjuntak nantinya Di antaranya adalah meningkatkan kemampuan militer dan akademik sumber daya manusia Kostrad Selain itu meningkatkan pengetahuan kekinian seperti teknologi informasi dan situasi kondisi negara Yang masih dilanda pandemi COVID-19 Peningkatan lainnya tambah Nuning adalah meningkatkan kemampuan intelijen dan interoperabilitas para jurid dan perwira Senada dengan Nuning, anggota Komisi 1 DPR Def Laksono menilai Penunjukan Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad telah melewati berbagai proses pertimbangan Ia meyakini Jenderal Maruli profesional dalam tugasnya meskipun diketahui merupakan menantu dari Menteri Luhut Proses penunjukan Maruli kata Def telah melewati pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti Pangdam Udayana itu dinilai memenuhi syarat menjadi Pangkostrad Menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman Def berharap seluruh personel TNI akan terus melanjutkan tugasnya secara profesional termasuk Pangkostrad yang baru Majen TNI Maruli Simanjuntak Dalam urutan pejabat Pangkostrad, Majen Maruli Simanjuntak akan segera dilantik menjadi Pangkostrad ke-43 Selamat bertugas Jenderal